Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas sedikit terkait aksi dari teman-teman sahabat-sahabat 212 kemarin yang ada di Jakarta teman-teman atau sahabat-sahabat dari 212 kemarin melakukan unjuk rasa terkait pemberantasan korupsi di Indonesia yang terkesan gergetnya kurang maka teman-teman dari 212 melakukan unjuk rasa dan unjuk rasa ini menurut saya adalah bagian dari civil society yang melakukan kritik melakukan saran kepada pejabat kepada pemerintah agar suaranya itu didengar itu kira-kira menurut pendapat saya terkait aksi demo yang dilakukan di Jakarta kemarin nah teman-teman kalau kita melihat aksi kemarin itu memang FPI mengatakan bahwa menganggap penanganan kasus korupsi di era SBY itu lebih baik daripada pemerintahan Jokowi ini pernyataan dari FPI kenapa FPI mengatakan itu tentu dia akan melihat latar belakang ketika KPK dipegang oleh Abraham Samad kemudian Bambang Wejoyanto KPK ini bisa menangkap elit-elit yang ada di Partai Demokrat sebut saja Nasaruddin Anas Porbaningrum ini adalah orang-orang yang dekat dengan pemerintahan SBY pada waktu itu itu pun Abraham Samad dan Bambang Wejoyanto berani melakukan itu artinya kalkulasinya bahwa pemerintahan SBY ini lebih baik dalam penanganan korupsi yang ada di pemerintah waktu itu nah ini pernyataan teman-teman dari FPI kita lihat sebentar Asep Sabudin salah seorang operator dari FPI Jawa Barat membandingkan penanganan kasus korupsi di Presiden era Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono dia menyampaikan itu saat berorasi di depan beserta aksi alumni 212 berlantas korupsi di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta pada tanggal 21 Februari 2020 Asep menilai BDI saat ini telah ikut campur dalam penanganan kasus korupsi oleh KPK hal itu berbeda dengan pemerintahan di bawah SBY nah itu teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh peserta aksi untuk rasa kemarin yang ada di Jakarta bahwa kritik dan saran itu adalah bagian kontribusi rakyat kepada pemerintah sehingga pemerintah bisa melakukan sikap atau segera menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh warganya dan teman-teman kita akan lihat kemarin peserta aksi nah itu teman-teman salah satu aksi orasi disana kita lihat ada bendera Merah Putih ada bendera Tauhid berkipar disana dan ini tidak masalah karena ini tidak melanggar daundang dan mereka melakukan dengan sukarela dan ini aksi damai yang dilakukan oleh teman-teman dari 212 dan kemudian teman-teman kenapa aksi 212 ini bergerak lagi di Jakarta untuk melakukan aksi jurasa kita tentu untuk membantu biak yang terkait dalam hal ini KPK untuk segera menangani kasus yang sedang menjadi sorotan publik diantaranya adalah kasus penanganan ex sekretaris mahkamah agung Nurhadi yang sampai hari ini masih buron dan belum ketemu kemudian ada Harun Masiku ex caleg BDIP yang juga hari ini belum bisa diketemukan padahal KPK sudah melakukan atau mengumumkan bahwa Harun Masiku maupun Nurhadi sudah menjadi DPO daftar pencaran orang nah teman-teman kalau kita lihat beritanya dari Haris Ashar teman-teman Haris Ashar itu mengatakan bahwa Haris Ashar sebut KPK sebenarnya tahu keberadaan Nurhadi ini pernyataan dari Haris Ashar yang diliput dari Republika teman-teman Direktur Eksekutif Lokataru Haris Ashar mengaku heran dengan tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK atas pelaporannya terkait keberadaan mantan sekretaris mahkamah agung MA Nurhadi diketahui pada hari Selasa 18 Februari kemarin Haris Ashar menyampingi KPK untuk melaporkan Nurhadi yang disebutnya kini tinggal di apartemen di bilangan SCBD Jakarta Selatan KPK hanya mempersilahkan saya lapor ke KPK padahal alamat apartemennya ada di KPK dan penyidik sudah tahu buat apa muter-muter suruh saya lapor lagi kata Haris Ashar saat dikonfirmasi Republika pada Irapu 19 Februari 2020 Haris mencurigai adanya modus baru yang dilakukan lembaga antiraswa yang sengaja memasukkan Nurhadi dalam daftar pencarian orang DPO jadi sengaja dibawa DPO lalu pra-peradilan terus diputus bebas kata dia itu teman-teman pernyataan dari Haris Ashar Direktur Lokataro yang mengatakan bahwa sebenarnya Nurhadi itu ada di Jakarta dan di sebuah apartemen mewah di Jakarta yang dijaga oleh pasukan-pasukan khusus ini yang disampaikan oleh Haris Ashar nah teman-teman kita akan lihat videonya dari media Indonesia terkait itu penangkapan dan pencarian kepada tiga tersangka ini kepada PORI dalam hal ini adalah kabar reskrim untuk membantu penyidik KPK di dalam melakukan pencarian dan penangkapan kepada para tiga tersangka ini nah sebenarnya kan kalau info-info gak resminya sebetulnya semua orang tahu semua orang itu dalam artian yang terkait dalam pengungkapan kasus ini itu tahu bahwa Nurhadi dan menantunya ada di mana nah itulah teman-teman pernyataan dari Haris Ashar terkait keberadaan dari Nurhadi tapi sampai hari ini memang Nurhadi ini belum bisa ditemukan belum bisa dipegang oleh KPK karena beberapa kali dipanggil Nurhadi tidak datang ke KPK maka sekarang posisi Nurhadi tidak ada tentu akan menjadi DPO daftar pencarian orang nah teman-teman dari masyarakat Maki jadi masyarakat anti korupsi Indonesia ini malah memberikan sayembara barang siapa yang bisa memberikan informasi terkait Harun Masiku maupun dari Nurhadi akan mendapatkan iPhone iPhone 11 kalau tidak salah ini sayembara dan bahkan Maki itu sendiri sebenarnya dulu tahun 2017 ini telah memberikan sayembara juga terkait keberadaan Setyonofanto siapa yang bisa memberikan informasi tentang Setyonofanto maka akan mendapatkan uang senilai 10 juta rupiah dan kali ini Maki memberikan iPhone 11 bagi mereka yang bisa memberikan informasi keberadaan Nurhadi maupun Harun Masiku kita lihat beritanya teman-teman nah ini sayembara cari Nurhadi dan Harun Masiku Maki titipkan dua iPhone ke KPK nah ini dari Maki masyarakat anti korupsi ini gambarnya teman-teman ini iPhone 11 barang siapa yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan Harun Masiku maupun dari Nurhadi akan mendapatkan hadiah dari Maki ini luar biasa teman-teman peran-peran masyarakat dalam rangka ikut membantu KPK memberantas korupsi artinya civil society ini juga peduli dengan kerja-kerja KPK yang harus segera dilaksanakan yaitu mengusuh tuntas atau membongkar kasus korupsi yang ada di Indonesia baik itu korupsi yang dilakukan berjamaah atau sendiri baik dilakukan orang-orang dekat kekuasaan ataupun orang jauh kuasaan maka itu harus segera dituntaskan dan ini adalah pesan yang kemarin disampaikan juga oleh teman-teman 212 yang melakukan tunjuk rasa di Jakarta itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait aksi 212 di Jakarta dan civil society yang memberikan masukan, bantuan terkait pemberatasan korupsi di Indonesia dan sekali lagi teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati